Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua Bersepeda di akhir pekan, di samping menyenangkan juga membuat badan lebih bugar Tetapi tak jarang ada yang mengeluh sehabis bersepeda Badan bukannya bugar, malah yang ada pegal-pegal, tangan kesemutan, pantat terasa terbakar, dan lain-lain Kita belajar naik sepeda ketika di usia dini Orang tua kita hanya mengajarkan bagaimana sepeda bisa dikayu dan tidak terjatuh Tidak ada yang mengajarkan bagaimana bersepeda yang baik Nah, kalau kita tidak mengupdate pengetahuan bersepeda kita, pengalaman masa kecil akan terbawa Berikut ini beberapa tips agar aktivitas bersepeda bisa lebih menyenangkan dan badan menjadi lebih bugar 1. Posisi tegak Posisi yang paling akrab dengan kita semenjak kecil Adalah posisi bersepeda dengan badan tegak Saya yakin, tidak ada yang belajar naik sepeda ketika kecil menggunakan sepeda road bike Nah, bagi yang baru memulai kembali bersepeda setelah masa kanak-kanak Untuk sementara, hindari menggunakan sepeda dengan posisi aerodinamis Sepeda yang menggunakan drop bar atau corner bar apapun jenis sepedanya Gunakan plate bar dengan ketinggian yang sejajar bahkan lebih tinggi dari ketinggian saddle Dan secara bertahap, turunkan ketinggian handlebar hingga kita terbiasa bersepeda dengan posisi yang membungkuk 2. Lemaskan bahu Kadang-kadang secara tidak sengaja, sepanjang perjalanan, bahu kita terangkat Kondisi ini membuat otot di bagian bahu dan leher cepat mengalami kelelahan Posisikan bahu kita dengan santai Dan sesekali gerakan leher ke kiri dan ke kanan Untuk melemaskan otot-otot di bagian leher dan bahu Genggam handlebar dengan relax Menggenggam handlebar terlalu kaku adalah penyebab bahu menjadi tegang 3. Posisi duduk Pantat terasa panas atau mengalami iritasi pada bagian bokong karena kita terlalu lama duduk Untuk menghindari hal tersebut, geser posisi duduk ke belakang atau ke depan secara berkala Atau kita bisa mengangkat pantat beberapa saat ketika sepeda melaju Posisi duduk yang bervariasi juga melatih tubuh menggunakan otot kaki yang berbeda Sehingga semua otot kaki akan terlatih dengan baik 4. Tubuh bagian atas selalu bergerak Bersepeda lebih mengandalkan kekuatan kaki Oleh karena itu, dengan terlalu banyak menggerakkan tubuh bagian atas Konsentrasikan seluruh tenaga untuk memutar pedal Bergeraknya tubuh bagian atas biasanya karena sadar terlalu tinggi Atau gaya mengayu sepeda dengan kaki yang terbuka 5. Gunakan ban besar Bila jalur bersepeda kita tidak terlalu mulus Banyak rintangan di permukaan jalan Seperti jalan setapak, jalan aspal yang tidak mulus Akan lebih membantu bila menggunakan sepeda dengan ban berdiameter besar Seperti ban 27,5 inci atau 650B Atau 29 inci 700C Ban besar lebih andal dalam menghadapi rintangan Dan tidak membuat sepeda terlalu terguncang Dan agar lebih nyaman, gunakan ban yang cukup lebar 30 atau 1,5 inci ke atas 6. Gear Rasio Rendah Bagi bersepeda pemula, gunakan gear rasio yang rendah Misalnya menggunakan chainring dengan jumlah gigi Berkisar antara 30 hingga 40T Seperti chainring tengah untuk triple chainring Dan menggunakan sprocket tengah di belakang Antara 16 hingga 17T Giri yang ringan tidak membuat tekanan yang berat pada lutut Sehingga akan lebih nyaman dan aman ketika bersepeda Memang betul, gear rasio kecil Laju sepeda pun akan lambat Tetapi kecepatan sepeda bisa diatasi dengan cadence yang tinggi Menggunakan cadence tinggi bagi pesepeda pemula Akan melatih sistem kardiopaskular menjadi lebih bugar Mengayu sepeda dengan gear rasio tinggi Tetapi putaran pedal lambat Disamping berpotensi mengalami cedera lutut Kita juga tidak mendapatkan kebugaran tubuh yang optimal Bahkan yang didapatkan adalah badan pegal-pegal 7. Nikmati Perjalanan Bagi pesepeda antusias yang jam tempuhnya sudah ribuan jam Bersepeda 20 km tanpa berhenti sudah biasa Tetapi bagi pemula Bersepeda seperti itu adalah sebuah siksaan Oleh karena itu Rencanakan perjalanan bersepeda kita Dengan titik-titik perhentian yang menarik Berhentilah di tempat dengan pemandangan yang indah Nikmati indahnya alam di sepanjang perjalanan 8. Bahan Bakar Bagi yang baru memulai bersepeda Ada ketakutan kehabisan energi di tengah perjalanan Maka tak heran Ada di antara kita Yang menimbun persediaan energi Dengan makan banyak sebelum bersepeda Perut yang penuh dengan makanan Akan membuat perjalanan tidak nyaman Makanan berat Membutuhkan waktu 3 hingga 4 jam Untuk dicerna Sehingga makan malam kita Bisa menjadi modal awal bersepeda Glukosa dan glikogen yang sudah terbentuk Bisa digunakan untuk bersepeda 60 hingga 90 menit Jadi agar tidak bermasalah dengan isi perut Sebelum bersepeda Cukup sarapan dengan makanan kecil Tetapi mengandung karbohidrat tinggi Seperti setakir kopi dan lain-lain Kemudian setelah 60 menit perjalanan Kita bisa menambah catangan energi lagi Ketika berhenti Misalnya mengkonsumsi pisang 1 butir Pisang bisa dicerna dan siap pakai Setelah 15 hingga 30 menit dikonsumsi Dan jangan lupa untuk minum Agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik Minum 2 hingga 3 teguk Setiap 15 hingga 20 menit Akan membuat badan tetap terhidrasi dengan baik Semoga informasi ini bermanfaat Tetap sehat Salam Goes Terima kasih telah menonton!